Seorang driver taksi online di Samarinda dibekuk petugas kepolisian. Pria yang bernama Arizal, 45 tahun ini, diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Aksi penganiayaan itu terjadi pada 26 Oktober lalu. Saat itu pelaku meminta uang kepada istrinya, namun sang istri tidak memberikan uang yang dibinta. Akibatnya pelaku kesal dan memukul korban dengan menggunakan sapu hingga sapunya patah. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian punggung dan kaki. Wakasat Reskrim Polresta Samarinda AKP Maldi Harjya Satya mengatakan usai menganiaya istrinya, pelaku langsung kabur ke Bontang dan Makassar. Namun saat ia kembali ke Samarinda, polisi langsung mengamankannya di daerah Sungai Siring. Pemiliknya meminta uang kepada istrinya, istrinya dikasih, tetapi uangnya kurang Pak. Jadi dengan alas itu dia memukul? Memukul istrinya. Di bagian mana saja Pak? Di betis sebelah kanan sama di punggung Pak. Istri damankan Pak? Sudah damankan istri. Katanya sempat lari Pak? Ya sempat lari. Terutama kita info dia ada di Bontang, punya lari ke Makassar ya. Terutama lari ke Makassar, udah sebulan balik lagi ke sini. Apalagi tadi Samarinda, pulang ke Samarinda lagi. Pak, ancaman hukuman Pak? Ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sapu yang digunakan untuk menganiaya korban. Sementara itu pelaku Arizal mengaku menganiaya istrinya karena tidak tahan mendengar omelan istrinya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai driver taksi online itu mengaku meminta uang 100 ribu rupiah untuk beli bensin. Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, AI News, melaporkan.